Diduga alami halusinasi saat melihat kedatangan polisi Seorang pengunjung kafe yang diduga dalam kondisi terpengaruh narkoba Nekat loncat dari atas gedung kafe Akibatnya pengunjung tersebut mengalami patah kaki Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Palembang yang di backup TNI Menggelar razia di kafe atau tempat hiburan malam di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Soekarame, Palembang Dalam razia ini seorang pengunjung kafe terpaksa harus digendong oleh petugas Lantaran mengalami patah kaki kiri usai melompat dari atas gedung kafe Diduga pengunjung kafe tersebut loncat lantaran mengalami halusinasi Karena mengkonsumsi narkoba saat mengetahui kedatangan polisi Yang menggelar razia hiburan malam di kafe tersebut Sementara itu di dalam kafe satu persatu tas dan bawaan pengunjung digeledah oleh polisi Meski tak menemukan narkoba, namun ratusan pengunjung kafe dibawa ke Mapol Restabes Palembang untuk dites urin Jika ada yang didapati positif mengkonsumsi narkoba, pihak kepolisian akan membawanya ke rehabilitasi untuk diobati Tak hanya membawa pengunjung, petugas juga membawa alat musik kafe yang tetap buka dan tidak mematuhi peraturan PPKM di kota Palembang Menurut keterangan kasat narkoba Pol Restabes Palembang Razia hiburan malam dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di kota Palembang Yang marak terjadi di kafe atau tempat hiburan malam Tak hanya itu, razia juga dilakukan untuk mencari oknum anggota TNI dan Polri yang nakal Jangan lakukan untuk mencari oknum anggota TNI dan Polri yang nakal Kegiatan represif di TKP yang sama Yang waktu itu memang sudah kita lakukan penyitaan alatnya Kemudian juga sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya represif Namun sekarang setelah kita mendapatkan informasi di lapangan Rupanya kafe tersebut masih menjalankan aktivitasnya Padahal kafe tersebut kita sudah bersurat juga kepada pemerintah kota Palembang Supaya izin-izinnya yang masih berlaku agak dicabut Karena itu menjadi salah satu tempat daerah peredaran narkoba Dan kembali pagi ini bersama mereka-mereka sekalian sendiri melihat bahwasannya KPRJ itu masih dijadikan tempat ilegal ya Tempat ilegal, tempat timburan Yang pertama ini kita masih buktikan Karena rekan-rekan lihat sendiri sudah kita pisahkan yang memang pertama jujur ya Menggunakan narkotika Kemudian rekan-rekan sendiri lihat tadi semuanya berkerumun tanpa menggunakan masker Tadi nampaknya ada ya insiden di lokasi dari bangun Ya jadi ada sempat insiden kecil ya Mungkin pengunjung ini ilusi ya Karena setelah kita tanya di rumah sakit Dia loncat dari atas gedung Tanpa ada yang dikejar juga enggak Dengan inisiatif dia sendiri loncat yang akhirnya menimbulkan cenderah di kaki Ya sekarang sedang kita observasi di bangun Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV menggabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!